Saudara kebakaran di sekitar TPA Bumiayu, Peringseu, Kabupaten Peringseu, Lampung, telah menghaluskan 10 hektare lahan. Kebakaran juga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dengan menggunakan alat seadanya yakni ranting pohon dan daun yang masih basah, petugas mencoba memadamkan kobaran api yang membakar lahan. Kemudian sebanyak 1 unit mobil damkar, 1 unit kendaraan tangki air bersih dan 1 kendaraan tangki penyedot tinja. Diterjunkan untuk memadamkan api. Kobaran api telah menghanguskan 10 hektare lahan di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Pekon Bumiayu, Kejamatan Pringseu, Kabupaten Pringseu. Angin kencang menyebabkan api begitu cepat meluas dan dikhawatirkan mengarah ke TPA sampah. Mengupayakan pemadaman hingga pendinginan. Pasca diterimanya informasi kebakaran di seputaran lahan TPA di Pekon Bumiayu yang adalah merupakan tempat pembuangan air sampah milik pembuangan Pringseu, kami semaksimal mungkin melakukan dan berupaya melakukan pemadaman karena dikhawatirkan merembet sampai ke TPA. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lahan, namun diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Asep Syaifullah melaporkan dari Pringseu, Lampung.